Apa ruginya kalau kurus? Mas Bro, saya ini sedang bersama seorang yang bagi saya ini multi-talented. Beliau ini memiliki properti agent, perusahaan properti agent, REN. Beliau ini sukses di sana, beliau ini juga seorang youtuber. Kalau teman-teman cari di youtube, nama channelnya Ruby Herman. Di situ banyak sekali video-video, wah macam-macam. Video inspirasi, video edukasi, video entertainment. Gado-gado lah mas. Gado-gado, karedok, macam-macam di sana. Dan beliau ini juga musisi. Senang bisa kolaborasi mas. Lagu-lagu rohani, lagu-lagu inspirasi. Beliau ciptakan dan dinyanyikan oleh yang mau nyanyi. Ini bagus. Salah satu yang saya kenal itu, apa yang bahasa Inggris itu? Yang untuk BM itu? I decide to win. I decide to win. Nah, terakhir ini, beliau ini saya anggap punya prestasi dalam menurunkan berat badan. Dalam waktu 2, enggak ada 2 bulan. Itu bisa turun 11 kilo. Iya, 12 kilo. Boleh enggak cerita apa ini rahasianya? Nah, pertama gini. Pertama sebelum caranya, apa yang mendorong Mas Ruby mau menurunkan sampai dengan angka tertentu tadi? Nah, itu cukup signifikan, kan? Iya, iya. Why? Oh, iya. Yes, benar. Nah, thank you Mas sebelumnya. Thank you Mas Pras. Udah, wah saya bisa ngobrol bareng nih. Wah, thank you so much. Mas Pras sebuah kebanggaan buat saya. Thank you. Mas Pras juga senior, luar biasa. Wah, senior berarti gue tua, dong ya? Nggak bicara soal umur. Tapi lebih bicara soal profesi. Oh, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Nah, bicara why-nya dulu nih. Benar sih, itu yang banyak orang kan pengen doang untuk kurus. Tapi kalau why-nya nggak kuat, akhirnya balik lagi. Iya, kan? Nah, why-nya ini penting banget. Kalau salah ya, ya why-nya salah satu. Ada, pertama kesehatan. Kesehatan. Iya. Oke. Kesehatan, iya kan? Karena, ya, dengan berat badan yang tinggi, iya, resiko penyakit banyak. Oke. Kedua, dari kesehatan, yaitu kedua adalah penampilan. Penampilan. Iya. Apalagi sering bikin video, bikin konten. Di kamera makin bulet. Bikin bulet. Saya lihat terakhir, waktu Januari, video-video saya, wah, muka saya bulet banget. Kok framenya isinya muka semua? Iya. Pas nge-vlog, kok muka semua? Pipi semua. Itu, kalau pakai baju, mas, kayaknya nyesok banget gitu. Nah, ini soal nampilan juga, atau soal keiritan? Bukan keiritan juga sih, tapi lebih baju lagi ya? Iya, Pak, ya bisa juga ya, bisa juga, sempit semua ya kan. Terus, udah gitu gak nyaman, ada teman info, kan saya suka ngorok, istri saya ngomong. Ngorok. Kalau misalnya, kita bisa nungguin berat badan, itu, ngoroknya berkurang. Ngorok itu masalah? Masalah buat istri. Kok buat istri? Kalau gitu, kalau saya kan gak berasa. Tapi karena mencintai istri, supaya tidak terganggu istri, maka diperjuangkan. Banyak orang memutuskan untuk diet, tapi ingat diet juga, walaupun sudah diputuskan. Itu kenapa kira-kira mas? Nah, saya sih waktu itu, sempat membayangkan, apa nih kalau, yang terjadi, kalau terus-terusan kayak gini, terus membayangkan. Iya, membayangkan. Apa yang terbayang? Ya, pasti kesehatan. Ntar kalau udah, udah misalnya, udah kena penyakit, dan udah terdiagnosa, udah terlambat. Ketika terlambat, apa yang dilihat, dalam pikiran itu? Penyesalan. Penyesalan. Jadi, saya membayangkan, mengimajinasikan, wah, kalau udah terlambat, apapun yang gak ada, no turning back gitu kan. no turning back gitu loh. Nah, jadi saya membayangkan, itu, istilah kata, itu sebagai kayak punishment lah ya. Punishment. Ya. Oke. Nah, ketika menjalani metodenya, nanti kita cerita sedikit, tentang metodenya, ketika menjalani metodenya, enak gak? Enggak enak. Enggak enak. Nah, sekarang bagaimana, enak dalam keadaan gak enak, itu tetap dilakukan, dan kemudian membawa hasil turun, sampai lebih dari 11. Dan ini akan terus lagi kan? Ya, semuanya saya akan terus lagi, mungkin, tadinya mau stop di 3 kilo, tapi saya pikir-pikir lagi, buat jaga-jaga, standby, mungkin di 5 kilo lagi. Oke. Gitu. Nah, apa yang membuat saya, mau, untuk, ya, menunda lah ya, ibarat kita, walaupun susah, ya kan? Nah, saya bayangin lagi, goalsnya ketika saya, turunin berat badan. Jadi, tadi ada punishment, ada punishment, ada rewardnya. Ada rewardnya. Ada reward, gitu kan. Nah, salah satunya, saya tantang diri saya, untuk ketika menurunkan berat badan, bertahap dulu mas. Saya hadiahin diri saya sendiri. Oke. Dengan hadiah-hadiah yang saya suka. Saya jalan-jalan, misalnya, ada juga, misalnya saya suka kamera, GoPro. Jadi, ketika saya bisa berhasilkan nih, saya beliin diri saya sendiri. Gitu. Saya janji untuk, tapi ya, saya janji kepada diri sih, kalau berhasil. Bukannya, orang property suka rumah ya? Gede-gede. Mahal mas. Oke, oke. Gitu, gitu. Jadi, buat, target-target yang kecil-kecil dulu, gitu loh. Dan saya juga, waktu itu, saya tantang diri saya, karena temen bilang, kalau misalnya, emang niat, posting dong di Facebook, media sosial, di WhatsApp group, bahwa, biar apa? Biar, tersandera gitu. iya, kita kobarkan, tujuan kita. Oh. Dan, udah lewatin rasa malu, gitu. Oh, iya, iya. Jadi, saya sempat tanya-tanya juga tuh. Jadi, kalau gak berhasil itu, ada social, panis pun yang lebih besar, itu membuat, penderitaan yang lebih besar, kalau gagal. iya, iya. Oke, oke. Jadi, saya sempat tuh, waktu di 28 Januari, mas, saya posting, di Facebook, di WA group juga tuh, di traffic. Saya, berjanji untuk, gini, sampai segitunya, mas. Berjanji untuk, waktu itu, awalnya, kita targetnya itu 5 kilo. Targetnya dalam waktu sebulan. Oke. Dan itu works? Works. Bahkan lebih. Saya ciptakan, ya, semacam, warning-warning, atau yang bisa bantu ngingetin. Oke. Berarti jebakan-jebakan, supaya, rambu-rambu, supaya saya gak, keluar dari rambu tersebut. Jadi, back on track lagi, gitu. Jadi, seperti Mas Ruby, ini menciptakan game, sendiri dalam pikirannya, untuk membuat, menjadi, ter-challenge, tertantang. Excited ya? Excited. Wah, oke. Excited. Karena kalau saya, cuma, janji sama diri saya sendiri, ya, kadang yes, bisa no. Iya kan? Tapi kalau saya, tambahin lagi, tambahin lagi, tantangnya. Saya sempat juga, tulis di traffic, ya, kalau saya gagal, saya akan traktir. manusia kan, rata-rata, reward atau punishment. Tergantung apa yang bisa menggerakannya, apakah reward atau punishment. Nah, dua-duanya saya, saya gunakan. Dua-duanya saya gunakan. Nah, sekarang kita masuk ke, apa metode yang dipilih oleh Mas Ruby? Barangkali cocok juga, dengan teman-teman. Yes, barangkali cocok. Nah, sekali lagi mungkin, setiap orang, tubuh dan kondisinya beda-beda. Nah, beraneka macam, di tipe-tipe diet. Iya kan? Nah, kalau saya, saya pelajari dulu tuh, diet, diet mayo, diet karbo, diet keto, dan lain-lain. Tapi menurut saya, setiap diet itu, cocok-cocok kan Mas. Cocok-cocok kan. Mungkin ada yang bilang, golongan darah beda. Terus berat badan beda. Terus gaya lifestyle beda. Keimanannya juga beda. Keimanannya juga beda. Betul sekali. Nah, saya sempat, pelajari, tipe-tipe diet, tipe-tipe olahraga. Iya kan? Nah, menurut saya, jadikan diet ini sebagai lifestyle. Jadi, pola pikirnya gini, kalau diet ini jadi lifestyle, teman-teman enjoy melakukannya, everyday, daily. Kalau teman-teman, dietnya terpaku sama, harus begini ya, harus begini ya. Kalau gak gini, you break the rule. Akhirnya, dalam waktu sekian, yes. Tapi kayak merasa, terpenjara. Begitu udah, bebas, kok bisa melakukan apa aja. Balik lagi. Makannya lebih banyak banget. Nah, saya melakukan, namanya, kalori defisit, mas. Kalori defisit. Kalori defisit. Bukan cuma defisit, neraca perdagangan saja. Kalori juga berlalu ada defisit. Kalori defisit. Iya, jadi manusia pada umumnya, kita realitanya membutuhkan kalori, hitungannya kan kilokalori, itu antara 1.500 sampai 2.500 tergantung. Pria, wanita, aktif atau tidak aktif, ya kan. Kegiatan apa? Kegiatan di luar atau di dalam, ya kan. Nah, tapi rata-rata sekitar 1.500 sampai 2.500. Jadi saya mulai mempelajari, kalori-kalori dari, tadi, makanan yang akan saya masuk. Nah, memang sih kurang lebih ya, kita googling, kita kurang lebih. Kalau awal-awalnya mungkin, saya, saya, nggak timbang detail sih, cuma, berdasarkan takeran kurang lebih nih, kurang lebih, kurang lebih. Jadi, nggak lewat jauh gitu. Jadi, apa yang masuk, apa yang masuk, kita budgeting. Kalau misalnya yang masuk, terlanjur lewat dari budget, maka berarti, kegiatannya yang ditambah. Kegiatannya ditambah, atau dengan olahraga. Olahraga saya, biasanya kalau memang, ya kita realita, kadang diundang makan, atau apa, ada yang bisa tahan, ada yang nggak mas. Realita ya. Contohnya ini nggak tahan. Contohnya makan pempek. Makan pempek, enak. Iya, jadi saya, tadi ambil beberapa takar, nah, tapi kurang lebih bisa, kurang lebih, dihitung, kalori yang masuk. Ya kan, kayak ini digoreng, agak tinggi. Gitu kan, agak tinggi. Nah, begitu kita tahu, kita memiliki, a lot gitu ya, oh, kurang lebih udah makan lebih nih. So, entah itu malamnya, jalan, saya pakai jam, yang bisa hitung langkah, mas. gitu. Nah, kalau langkah, saya kurang lebih, 2000 langkah, sama dengan 100 kalori. Kalau misalnya jalan 4000 langkah, 200 kalori. 200 kalori. yang 200 kalori. Gitu kan. Nah, banyak godain anjing tuh, berarti tuh. Biar, wah, bisa. Bisa, bisa juga, mas. Nah, itu salah satu, mungkin, itu sebagai, acuan, untuk tahu, jumlah kalori yang, masuk, sama, kalori yang keluar. gitu, mas. teman-teman, saya bersama seseorang, yang tidak, sekedar teori, tapi beliau ini, sudah, mempraktekkan, bahkan ilmu, yang banyak orang-orang sebut, sebagai NLP, sebagai motivasi. Kalau saya, review sedikit, pertama, tadi adalah, kunci keberhasilan, mas Ruby, dalam menurunkan berat badan, pertama adalah, the big why-nya. why-nya yang kuat. Banyak orang, yang tidak, mengizinkan dirinya, atau sebelum, sebelum itu, banyak orang, ya, tidak punya gambaran, tentang, apa, yang menjadi alasan, mengapa, mau diet, mau, menurunkan berat badan. Dan, mas Ruby, tadi menggunakan, dua, approach, metaprogram, yang, away from-nya, atau, menghindari penderitaannya. Karena memang, mostly orang Indonesia, metaprogramnya adalah, away from, away from, to work, away from itu, menghindari penderitaan. Itu baru bergerak, kalau diiming-iming sesuatu, belum tentu bergerak. iya, iya. Mostly ya, tetapi, Mas Ruby juga menggunakan, iming-iming juga, untuk membayangkan, hasilnya seperti apa. Dan, karena saya punya tips, satu pertanyaan sederhana, ketika Anda mau sembuh, mau diet, mau sukses, pertanyaan itu adalah, apa ruginya, kalau kurus? Apa ruginya, kalau kurus? Apa ruginya, kalau kurus? Apa ruginya, kalau diet? Kalau berhasil, apa ruginya? Nah, banyak orang heng kan? Tapi sebetulnya, ini adalah, untuk memancing kita, mendeteksi, adanya, yang disebut dengan, secondary gain. Secondary gain itu, kenikmatan-kenikmatan, kalau kita tidak berubah. Apa ruginya, kita sembuh? Kan, nggak diperhatikan lagi, sama anak-anak. Kan, nggak dilayani lagi, sama saudara-saudara. Nah, banyak orang, nggak pengen sembuh, tapi nggak mau sembuh, karena kehilangan, diperhatikan. Oke. Karena terlanjur, sakit itu, udah terlanjur enak, bagi dia. Maka sembuh itu, menjadi tidak enak. Gemuk itu, sudah enak. Apa ruginya, diet? Nggak bisa, makan, makanan, yang porsi besar lagi. Porsi besar. Ruginya kan? Terus, nggak di, ih, cabi-cabi-cabi. dan banyak hal, yang, kita, nikmati, kalau, kita tidak diet. Nah, pertanyaannya, apakah alasan, alasan ini, itu mampu, mengkollaps, kenikmatan-kenikmatan, dari pertanyaan tadi, apa ruginya, kalau diet, apa ruginya, kalau sembuh, apa ruginya, kalau sukses. karena banyak orang, pengen sukses, tapi, nggak mau menerima, rasa, tidak enak, dalam proses, menuju sukses. Karena sudah terlalu nikmat. Nah, kalau ini sudah beres, ya sudah tadi, strateginya, kemudian, makan gajah itu, adalah sepotong demi sepotong, ternyata. makan semuanya. Nggak sanggup ya? Nggak sanggup. Target kecil-kecil. Begitu terlampaui, expression. Menciptakan state, gembira. Kalau proses itu, nggak gembira, bosen. Nggak ada eforia ya, dan kemudian menciptakan game dalam pikiran mengenai keberhasilan jalan-jalan kita ini. Game. Wah. Frame tadi, frame alasan tadi, kesehatan, sehat, penampilan keren, sayang istri, nyaman itu, meng-govern game kita. Sehingga, itu yang kemudian membantu, akhirnya, result-nya, kelihatan nyata. Inspirasi dari, Ruby Herman.